I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you Assalamualaikum, hello Jack apa kabarnya nih simak beritanya sampai, selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi setelah itu diskusikan di kolom komentar ya bosku dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis Jack terima kasih. Mode irit persija Jakarta di bursa transfer, cuma cari pengganti Oliver Bias dan dua pemain lokal. Persija Jakarta hingga kini belum mengumumkan pemain-pemain baru yang didatangkan pada bursa transfer Liga 1 2024. Nama pemain asing dan lokal memang dikait-kaitkan dengan persija Jakarta. Untuk pemain asing, persija Jakarta mencari pengganti dari winger asal Filipina, Oliver Bias. Oliver Bias dipastikan akan dilepas persija Jakarta kembali ke klubnya di Liga Filipina, Fribram. Oliver Bias merupakan pemain pinjaman persija Jakarta yang didatangkan pada awal musim lalu. Karena masa peminjaman selesai dan tidak sesuai dengan harapan, persija Jakarta memilih untuk melepas Oliver Bias. Persija Jakarta kemungkinan tidak akan memaksimalkan kuota delapan pemain asing, sesuai regulasi baru musim ini. Macan Kemayoran sudah memiliki lima pemain asing. Mereka adalah Marco Simic, Gustavo Almeida, Ondrej Kudela, Riomatsumura, dan Maciej Gajos. Direktur utama persija Jakarta, Prapanca sendiri juga telah memastikan tidak akan banyak mendatangkan pemain. Ambono Janurianto nampaknya sudah puas dengan kekuatan yang dimiliki persija Jakarta saat ini. Sebagian besar pemain-pemain lama akan tetap bersama persija, kata Prapanca. Sudah itu bos berita persija hari ini dari channel viral tulis komentar di bawah Jack, dan jangan lupa like dan subrek secara gratis bosku terima kasih gue persija gue cempion. Terima kasih telah menonton!